Halo, kembali lagi bersama channel Powereditor, disini kita akan membuat efek kolase atau menambahkan addframe pada sebuah video ataupun foto, tentunya di CapCut Backstop. Oke, sebelum itu, yang belum subscribe, langsung aja aktifkan notifikasi lonceng supaya tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Oke, langsung saja, disini saya mempunyai beberapa video yang nanti kalian juga bisa tambahkan ya, menggunakan foto juga. Kalau kita langsung tambahkan disini fotonya, foto video. Disini, setelah kita masukkan, pergi pada video basic, pergi ke bawah dan kita berikan namanya color, warna putih. Nanti kalian bisa berikan warna apa saja ya. Disini setelah itu, kita ganti atau kita ubah ukurannya seperti ini. Nah, dan yang paling terpenting disini adalah ubah dari clip ini menjadi compound clip. Setelah itu, kita bisa perkecil seperti ini dari gambarnya. Karena bagian pinggir bingkainya yang tidak sama, maka kita bisa perbaiki atau kita perhalus dengan cara di crop seperti ini di bagian kiri ataupun di bagian kanannya. Kita confirm. Oke, disini sudah. Kita jazz saja ukurannya dan kita pindahkan ke sini. Dan kemudian kita akan menambahkan lagi di video yang selanjutnya. Dan yang paling terpenting ketika kita menambahkan itu usahakan video kita ada di layar paling bawah. Supaya apa? Supaya nanti muncul si efek canvas itu. Apabila di layar 2, dia tidak akan muncul efek canvasnya. Seperti ini. Yang ada malah muncul dari urutan layar. Maka ketika penambahan harus di layar pertama seperti ini. Oke, kita ulangi lagi seperti barusan. Dengan cara menambahkan canvas. Kemudian color dan tambah warna putih. Seperti ini. Dan jangan lupa kita ubah menjadi compound clip. Kemudian kita potong. Untuk merapihkan sampingnya. Kita jazz juga. Dan kita baru naikkan ke layar kedua. Bersamaan dengan video yang pertama. Oke. Untuk videonya nanti seperti ini. Dan kita bisa adjust juga untuk kemiringan. Seperti ini. Kita akan tambahkan lagi. Kita ulangi untuk foto ketiga dan seterusnya. Seperti pada awal. Oke. Kemudian untuk menambahkan background warna hitam ini. Bisa kita pergi ke library. Kemudian kita pilih background. Kemudian kita bisa pilih. Di sini banyak banget. Saya akan memilih satu saja. Oke. Dan kemudian kita akan tempatkan gambar kaset ini di paling bawah. Jadi dia akan seperti ini. Oke. Dan kita akan preview. Dan inilah hasilnya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan. Dan juga bermanfaat. Nantikan video-video terbaru. Hanya di channel Power Editor. See you in the next video. See you in the next video.